3 Menteri di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto melakukan blunder fatal setelah mereka dilantik. Mereka adalah Yusril Isah Mahendra, Natalius Pigai, dan Yandri Susanto. 3 Menteri di Kabinet Prabowo Subianto itu dianggap melakukan tindakan ataupun mengeluarkan pernyataan yang tidak pantas. Yusril Isah Mahendra yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menyebut tragedi 1998 bukanlah pelanggaran HAM berat. Pernyataan itu membuat Yusril mendapatkan banyak komentar negatif termasuk dari mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, Yusril tidak berhak mengeluarkan pernyataan seperti itu karena bukan kewenangannya. Mahfud MD mengatakan, menurut undang-undang, yang boleh menyatakan pelanggaran HAM berat itu terjadi atau tidak terjadi bukanlah Menteri Koordinator. Yang boleh mengatakan itu hanyalah Komnas HAM. Yusril Isah Mahendra pada akhirnya melakukan klarifikasi dengan mengaku tidak tahu secara jelas maksud yang ditanyakan oleh wartawan. Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai juga dianggap melakukan blunder fatal karena ingin anggaran kementerian yang dipimpinnya sebesar 20 triliun rupiah. Menurut Natalius Pigai, anggaran sebesar 64 miliar rupiah tidak akan cukup untuk mewujudkan visi dan misi Presiden Indonesia. Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Yandri Susanto menjadi sorotan publik karena menyebarkan undangan untuk kegiatan pribadi dengan menggunakan surat resmi kementerian desa dan PDT. Surat undangan yang ditandatangani oleh Yandri Susanto tersebut ditujukan kepada para kepala desa, ketua RT, serta kader posyandu di wilayah Kramatwatu, Serang, Banten. Mereka diharapkan menghadiri peringatan haul kedua Ibu Yandri Susanto, Tasya Kuran dan Perayaan Hari Santi tahun 2024. Surat itu ditandatangani pada tanggal 21 Oktober 2024 atau bertepatan dengan hari ketika Yandri Susanto dilantik sebagai Menteri oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan, acara haul Ibu Yandri Susanto sendiri dilaksanakan di Pondok Pesantren Bayi Mahdi Soleh Makmun pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024. Yandri Susanto sendiri sudah mengakui kesalahannya. Dia mengaku menjadikan blunder fatalnya tersebut sebagai yang terakhir. Terima kasih telah menonton!